Sejumlah ladies salah satu tempat hiburan malam THM Kodi Kota Balikpapan ini terpaksa diamankan petugas kepolisian usai diketahui positif mengkonsumsi narkoba. Mereka yang terjaring kebanyakan didapati dalam kondisi mabuk. Polisi yang merajian mendapati tes uji urin mereka positif mengandung zat ampetamin. Tak hanya sejumlah ladies, polisi juga mendapati seorang disjoki yang diketahui mengkonsumsi narkoba saat tengah menghibur pengunjung. Sejumlah pengunjung yang diduga mengkonsumsi narkoba juga tak luput dari razia ini. Razia bertajuk operasi antik mahakam 2017 ini sendiri dilakukan dengan menyasar THM yang diketahui rawan narkoba. Razia melibatkan petugas gabungan Polres Balikpapan dan BNN Kota Balikpapan dengan kekuatan 60 personil. Petugas langsung menggeledah baik para pengunjung, ladies hingga karyawan THM. Usai menggeledah, mereka pun diwajibkan untuk mengikuti tes urin. Mereka yang terjaring razia selanjutnya digelandang ke Mako Polres Balikpapan guna dilakukan proses pemeriksaan. Operasi antik mahakam 2017 sendiri sudah dilakukan sejak 6 April 2017 dan akan berlangsung selama dua pekan. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis memberitakan.